What's up Lakers fans? Welcome back to Cancun. Eh, what's up basketball fans? Welcome back to Timeout. Selamat datang kepada kalian semua, terutama Lakers fans. Ini adalah acara yang akan memberikan kalian kesempatan untuk mendukung tim Los Angeles lainnya. Belum telat, guys. Belum telat, guys. Kalau kalian ingin convert untuk mendukung Los Angeles Clippers. Sementara ini di NBA Playoff. Karena bahasa Indonesia Clippers itu adalah pemotong. Dan kita akan pangkas semua lawan-lawan kita di NBA Playoff ini. Jadi kita ikutin dulu lah posenya Paul George kemarin nih. Untung ngedekin PJ Washington. Kebanyakan nonton sastra S gue. Jadi begini nih. Jadi pengen nulis scriptnya kayak ikut-ikutan dia. Iya, tapi puji Tuhan. Tai Lu kemain ini nonton Timeout. Dan juga mainin rotasi seperti game pertama. Dan Playoff P sama Houston Harden. Gak ada obat sih. Gila, gak ada obat sih di kuartal keempat sih. Jadi untungnya kemarin. Sampir saja saya kena serangan jantung itu ya. Ngelihat Clippers kemarin di kuartal keempat. Tapi untungnya seri sih. Dua-dua ya, guys. And Jamal Murray emang boleh sebenci. Itu sama Los Angeles Lakers. Gila. Dikasih lagi, guys. Depannya Austin Reeves kali ini. Untuk game winning shot. Dan juga memulangkan dan juga menerbangkan Lakers ke Cancun, guys. Ada obatnya. Gue berharap banget itu overtime sih. Ada asem. Asem banget kalau itu overtime. Ada game ke-6. Kayaknya timeout viewsnya lumayan bakal naik. Karena gue penasaran timeout ini. Viewsnya akan berapa ini. Penasaran juga gue. Tapi udah gitu kita juga harus bahas sih. Tentang Minnesota. Yang memperhasil. Untuk nge-swap Phoenix Suns. I'll be damned. Ntar kita ngomongin. Kenapa kita? I'll be damned hari ini ya. Tapi Minnesota and Denver in the next round. That's gonna be so much fun. Jadi itu adalah untuk topik kelas timeout hari ini, guys. I once again just wanna say thank you so much semua. Jangan selalu setia. Untuk setiap episodenya sudah menonton timeout. Jangan lupa guys support channel ini dengan menjadi member. Bisa klik join aja langsung di bawah. Agar gue bisa kebikin kelas timeout selalu juga. Dan ya pastikan nonton secara full. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And now let's have some fun. And let's start this class. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya. Bahwa Senjel Tix. Kalo udah mode serius sih udah susah guys. Untuk kesentuh di Eastern Conference. Hari ini Celtix berasal menang 1288. Dari Miami Heat. Untuk take a 3-1 lead in the series. Tapi of course. Yang paling penting adalah. Semoga pemain-pemainnya pada sehat ya. Karena tadi Christophe Porzingis. Harus keluar dari lapangan. After a non-contact injury. Kita semua udah ngeliat kayak gitu. Aduh udah takut banget. Takutnya Achilles injury aja sih. Tapi kalo menurut Woj. Itu katanya bukan Achillesnya. Mungkin calfnya mungkin. Jadi ntar akan dites ulang lagi. Tapi semoga. Semoga Christophe gak akan keluarnya terlalu lama. Sedangkan kok Jason Tatum tadi. Rolled his ankle. After a practice shot. Following a whistle. Tadi dia landingnya di kakinya. Bam-bam juga kurang asem sih. Orang udah whistlenya udah bunyi. Masih aja mau ngambil landing spacenya si Jason Tatum. Akhirnya Bam kena flagrant foul. Tapi menurut gue itu unnecessary banget. Tadi Bam ada bio. Bayangin marah fansnya Boston Celtics. Oh my God. Miami dirty banget. Dirty banget. Mau cederain pemainnya Boston Celtics. Tapi. Tadi emang menurut gue itu sangat bahaya banget. Dan harusnya Bam did not need to do that sih. Tadi. Tapi untungnya. Jason Tatum aman sih. Untungnya Jason Tatum aman. Dan ya. Dia hari ini contribute double-double. 20 poin. 11 rebound. Dan 5 assist. Dendam pribadi juga. Kayaknya sama Caleb Martin men. Dikasih men. Didang sekali sama dia. Teteplek banget sih. Pas post game interview juga. Ngakak banget sih. Itu gue gak ngerti sih. Tulisannya. Father of Deuce and Caleb Martin. Gue gak ngerti. Produsernya boleh. Boleh ngelerikin gitu ya. Mungkin di IBL boleh. Gimik kayak gini. Kayaknya seru juga sih. Lucu juga menurut gue sih. Tapi. Hari ini of course. Bintangnya adalah. Derrick White. Oh my God. Unstoppable banget sih dia. Career high. Eh sorry. Playoff career high. 38 poin. 8 kali 3 poin man. Dan juga 3 block shot. Gue gak tau sih. Dia kerasukan apa hari ini anjir. Sempet back to back. Poster dunk juga tadi. Kok gak salah ya. Gue liat tadi statsnya. Dia tuh baru 5 kali dunk doang. Selama NBA playoff dalam karirnya. Tapi hari ini dia back to back. Yang kedua sih nasty sih. On. Bam. Ada. Bye. Mungkin pada semangat nih pemainnya Celtics. Ngannada ada Lionel Messi tadi. Ada The Goat. Nonton. Mungkin The Goat. Kalau gak tau tim bosun Celtics. Mungkin dia sangka. Wah Derek Wat ini superstar di NBA. Kayaknya hari ini nih. Tapi. Ya. Kalau like I said. Kalau si bosun Celtics udah mode. Seperti ini. Ya. Gue telak aja lah. Ya mau ngalahin mereka sih. Menurut gue sih. I think series ini udah akan kelar. In the next game. Yang seriesnya juga udah kelar adalah. Oklahoma City Thunder. Ayo keluarin sapunya guys. Ayo keluarin sapunya. Gila man. Di sweep man. New Orleans Pelicans. OKC tadi got hot at the end. Mereka bisa survive. Menang 67-89 dari Pelicans. Untuk nge-sweep mereka 4-0. Gila man. What a time man. What a time to be a OKC fans. Aduh gue mau cegukan gak keluar-keluar. Sorry guys. Tapi. First playoff win. First playoff series win. Sejak tahun 2016. Dan jadi tim termuda. Yang pernah memenangkan sebuah playoff series. Dengan average umur. 23,4 tahun. Mark Dyknold man. Mark Dyknold. That's why he is the coach of the year bro. This team. Menurut gue ya. Walaupun ini tim muda ya. Tapi gue liat deh. Pembawaannya. Lalu juga composurenya. Mereka di lapangan. Itu bener mature banget man. Macer banget kayak gak banyak gaya. Gak banyak ini. Gak banyak itu. Yang penting tuh. Mereka bisa execute. And they can win the game. Dan mereka tadi gak panik juga. Mereka close the game. With an 18-2 run. At the end. Yeah J-Dub. Seperti biasa. Ada 3 point. Lalu juga terakhir itu. Yeah signature turn around. Mid range lah. Dari Shea Gilgis Alexander. Main jagoan gue. Kasian main Trey Murphy. Main Trey Murphy. Got lost in that play bro. Dia udah gak tau. Ini is to find a map though. Tapi of course. Duit J-Dub and Shea. Masing-masing 24. 24 tahun lagi. Masing-masing 24 point. Shea bro. Come on Shea. Let's get this MVP man. Let's get this MVP. Gue bener-bener supporting Shea sih. Untuk MVP tahun ini. Yeah Chalk Holmgren juga solid tadi. Dengan 14 point. Dan juga 9 rebound. Just like I said. Mereka gue. I love. Itu karena ya. Gue mau omong. Menutup series itu gak gampang. The hardest thing is to win a series. Untuk menang di. Closing series game. Aduh. Series closing game. Aduh. Something like that. Tapi pasti. Gue tadi. I love how the. Thunder team. Bebener handle their business aja sih. Bebener kayak. They stay together. Gak ada salah-salahan. Dan vibesnya asik banget. Jadi. Ngeri sih. Thunder ini ngeri sih. Apalagi mereka sekarang akan punya rest lumayan lama ya. Mereka akan punya rest lumayan lama. Dan nungguin siapa yang menang. Antara Clippers dan juga Dallas Mavericks. Wuh. Oke. Clippers sama Dallas gue sih. Clippers dan Dallas gue. Dallas dan Clippers gue. Itu tampaknya bisa 7 game series sih. Jadi. Enak sih jadi Thunder sih. Bisa. Dapet fast league. Nanti itu fast main. And. What's up Dallas Mavericks. Semana nih suaranya fansnya Dallas. Coba. Coba sih belum denger suaranya. Mana suaranya. Memain kayaknya backing DM DM. Mavericks in 5. Mavericks in 5. Pas 2 sama. Kok gak ada yang DM deh. Jadi sepi DM saya. Pas 2 sama. Tapi Clippers. Ambil kembali. Home court advantage. Setelah menang 116-11. Dari Dallas. Kemana di game 4. It's the best of 3 series now. It's the best of 3 now guys. Oh my god. Nervous time. Yang menang game 5 sih. Timnya yang menang game 5. Lebih tenang sih. Aduh. Kalo Clippers kalah game 5 sih. Amcong sih. Abis sih gue pas ini. Abis sih gue ngomong gitu. Langsung abis tuh. Di comment section. Di DM gue abis sih. Tapi. Ya. Tim Los Angeles. Itu semua. Dua-duanya suka bikin fansnya. Agak jantungan ya. Menurut gue. Main unggul 31 point. 31 points. In the first half. Abis tuh Curry got hot. Jadi tinggal 17. Pas half time. Terus tiba-tiba. Di fourth quarter. Aduh. Sempat unggul 1 point. Si Dallas nih 1 atau 2 point gitu. Apalagi abis yang Kyrie tuh. Kyrie yang hang time itu. Oh my god. That was crazy bro. That was sick bro. From Kyrie. Dia bisa. Over 3 Clippers players tuh. Dia bisa kayak. Aduh gue gak ngerti gitu. Tapi tuh. Looks so natural man. What he did. But it looks very natural. Tapi untungnya Clippers gue gak chok sih. Ada PG-13. Tough. 3 point. Dari corner. And of course ada. Harder. With the floater. And the M1. Jadi kita masih selamat guys. Tapi gue. Harus bilang dulu sih. Di quarter keempat itu. Kita sebagai fans basket. Itu beruntung banget sih. Untuk bisa melihat. Harder. And Kyrie. Back and forth. Back and forth. Ganti-gantian nge-score itu. Wow man. That was just an amazing. That was an amazing quarter sih. Menurut gue sih. Main di quarter keempat itu. And. Harder tuh gue gak tau kenapa. Banyak sih. Floater. Floater. Floater aja. Dan mirip kayak gue tuh dulu. Atau main kuliah. Doyannya floater. Floater. Asli. Gimana nih. Floater sama gue. Sukanya. Gue sukanya Harder gak settle sih. That's what I like. Harder vintage Harder mainnya. Dia mencetak 15. Dari 33 pointnya. Di quarter keempat. Ini ya. Kalau Harder bisa memasak. Di game 5 nanti. It's over guys. It is over man. Kalau. Mereka. Kalau Harder bisa masak. Nanti kita lihat lah. Harder memasak apa gak. Di game kelima ya. Tapi. Kyrie man. Kyrie was just amazing too man. Kyrie kadang lebih ngeri Kyrie man. Daripada Luka di playoff ini. Kyrie memang 40 point. Gue pokoknya mau ngeliat Kyrie udah nembak. Atau udah nge-drug. Gue udah kayak. Oh my god. Pasti akan point sih. Udah pasti akan point. Tapi. Man. He needs help though. He needs help. Yang masing main gue. Mikir. Luka ya. Walaupun triple double ya. Luka tuh kok halnya triple double. 29 point. 10 rebound. 10 assist. Tapi gue ngerasa Luka mainnya jelek sih. I don't know why. But he had a triple double. But I feel like he didn't play really well. So Luka abis itu. Pas lagi press conference. Bilang kok dia harus bantuin Kyrie sih. Tapi Paul George man. Number one option bro. If he's like the number one option. He's good. Dan juga yang pentingnya dia gak fault trouble sih kemarin. Paul George 33 point. 8 assist. 4 steal. Puah sekali rasanya dia nembak di depannya PJ Washington. Lalu dibales poster bro. Kelas emang. Podcast V. Podcast V mantap sih emang. Asal podcast V bisa kayak gini sih. Bisa menang lah. Clippers gue lah. Tapi kalau dia besok ngaco lagi gue gak tau ya. Tapi. Tai Lu please lah. Game 5. Just stick with this team bro. Stick with this team. Jangan mainin Kawhi lah. Menurut gue Kawhi pun di next round belum tentu bisa sehat banget sih. So we are good with this group man. Jadi itu kenapa gue harapkan hari Kamis. Game kelima. Udah. Janji otak atik lagi timnya ya. Kita kayaknya live chat lah sih. Live chat jam 9 pagi itu hari Kamis. Gue parah berharapnya besok. Di kawal besok tuh enak banget pas lagi hari libur. Tapi gue gak tau kalau Kamis. Apakah kalian akan mampir. Jadi kalau Clippers kalas udah yakin gue pasti akan mampir semua. Akan silaturahmi semua pasti sama gue. Bangke emang. Tapi ditunggu. Ditunggu trash talknya guys. Sepanjang game hari Kamis. Gue tungguin semua untuk trash talk ya. So Clippers in 7. Here we go. I'll be damned man. I'll be damned. God swept bro. Beneran kan. There's a first time for everything Bradley Bill. Kemana ini Phoenix Suns. Akhirnya beneran. Kena 4-0 sama Minnesota. Setelah Minnesota menang. 122-116. Tolong dong beneran dites dong. Itu kalau gak dibotakinnya ada nih. Kalau halam meme dibotakin si Anthony Edwards tuh mirip banget sama Michael Jordan men. Itu dangnya yang di depannya Katie tuh dia melayang miring gitu. That is so Michael Jordan bro. Kalau lu nonton dang-dangnya Jordan dulu ada hatu. Aduh gue lupa. Lawan siapa? Lawan Phoenix Sun atau lawan siapa? Itu ngedangnya mirip banget. Lawan Phoenix Sun juga. Bukan lawan New York Knicks maybe. Lawan New York Knicks ngedangnya mirip kayak gitu deh pokoknya. Kalau gak salah. Tapi sekarang udah susah nih untuk dia beat the allegation. Kalau dia bukan anaknya Michael Jordan men. Pretty sure men. 90% dia anaknya Michael Jordan sih. Tapi Ed men men. And hey his era. His era is here man. His era is here. 40.9 rebound. 6 assist. Playoff. Playoff series win pertamanya. Tim Blubov sejak 2004. 20 tahun men. Gak pernah menang playoff series. Gila sih. Tapi. Aduh gue pengen banget sih. AE1. AE1 susah banget men. Adidas AE1. Di Jakarta itu kayaknya udah gak ada juga dimana-mana. Kemarin bokap gue juga cariin di Amerika. Udah tinggal size yang aneh-aneh. Aduh gue pengen banget. Gue cobain. Gue pernah selesai banget. Tapi ini. Pasti akan meledak banget sih. Penjualan sepatunya Anthony Edwards after this. Mungkin juga pas-pas game interview. Dia lucu banget ya. Dia gak kawas. Dia pake segala bas. Drew, you make sense apa gak main ya? Padahal dia mainnya bagus loh buat Phoenix Suns. Terus sih. Si Karl Anthony bilang. That's not our job bro. Terus juga dia minta. Si Karl Anthony Towns. Untuk gak kena foul trouble. That was pretty entertaining though. Very entertaining. So. Ini adalah eranya Anthony Edwards guys. Yang kita memasukin. Kat juga menang. Has his best game probably. In the series. Dengan 28 point. And 10 rebounds. Jaden McDaniels juga still on fire. With 18 points kemarin. Yang kasian sih Coach Chris Finch aja ya. Gak bisa selebrasi dia sama timnya man. It was a huge and heuristically historic win lah. Menurut gue. Tapi sayangnya. Dia main ketabrak sama Mike Conley. Akhirnya ada torn patellar tendon. Oh halah. Jadi kasian banget sih. Tapi. Bisa-bisa jadi pelatih pertama yang ada di injured list kayaknya. Ada di injury list kayaknya. Untuk next game-nya sih. Tapi gaya well soon dong untuk Coach Finch. Phoenix sih kayaknya akan blow it up lah ya. Kemarin gila di buku udah 49 point. Kayaknya di 33 point. Tapi. I'll be damn. Cuma nyetak 9 point. Bro. Oh my God. Emang ya. Ada kata bet. Di nama Bradley itu. Tapi. Ini sih Bradley Bill sih gila sih. Gaji 50 juta dolar guys. Gaji 50 juta dolar. 9 point. 30% nembak ya bro. Oh my God. He gonna have a good summer though. He gonna have a good off season though. Gonna go vacation. Enjoying his 50 million dollar check. Life is so good for Bradley Bill. Tapi menurut gue ini akan. Udah dipecahin lah timnya menurut gue. Dari awal udah gue bilang kan gak ada chemistry-nya. KD pun kan juga mengakui bahwa dia katanya gak pernah comfortable. Offense-nya bersama D-Book dan juga bersama Bradley Bill. So there's something wrong. There's something wrong in this team. Terus katanya juga si Frank Vogel. Minta point guard ke manajemen juga gak dikasih. Jadi ini manajemennya banyak blunder sih. Menurut gue manajemennya banyak blunder. Gak memenuhi apa harapan dari apa. Gak memenuhi keperluan dari pelatihnya juga. Jadi gue akan sangat kaget kalau mereka tiba-tiba stay together sih. Itu gue akan sangat kaget banget. Tapi KD kayaknya next chapternya udah siap nih. Next chapternya mau kemana KD? KD next chapternya mau kemana? Mau ke Minnesota? Gisa. Tapi kayaknya KD lebih cocok. Kemani kayaknya dicocoknya. Mungkin tim muda apa ya? Yang tim muda ya? Pasti kayaknya mau ke tim muda yang mungkin ada kesempatan untuk bisa menang. Portland ya lah. Bantuin Portland tuh. Portland kasihan gak ada pemain. Tapi ini main sense just amburadul sih. Amburadul banget menurut gue. Mereka orang-orang gak punya fix untuk NBA draft cukup lama sih. So gue gak tau sih gimana caranya untuk bisa fix this team. Jadi Fancy Sense siap-siap untuk masuk ke masa kelam. Masa kelam. Jamal Mere. Tegas sekali anda. Aduh. It's another game winning shot man. Untuk mengeliminasi loss in Lakers dari NBA playoff. Setelah menang 108-106 di game 5. Gue baru gak tau mau-mau apa lagi sih. Ini kayak film yang kita udah nonton berkali-kali gitu. Film yang kita udah nonton berkali-kali dimana Lakers udah unggul. Bapak pertama. Bapak kedua kalah. Asli ditembak sama Jamal Murray. Tapi Jamal tadi jago sih. And in the clutch. Jamal in the clutch just different buat gue ya. Itu menurut gue juga Austin Rift man. Defensinya udah bagus tuh. Defensinya udah bagus tapi ya Jamal just a better offense aja tadi. Frustrasi sih pasti gue yakin jadi fansnya Lakers hari ini. Lagi ngeliat timnya box out yang ngaco. Lalu juga gak bisa nembak free throw. Itu yang terakhir menurut gue offensive reboundnya AG itu underrated banget sih. Mungkin orang gak ada yang ngomongin sih. Gue belum denger orang ngomongin itu. Tapi menurut gue offensive rebound AG itu yang terakhir. Itu dia bisa kick out ke 3 pointnya Jamal Murray. Itu menurut gue the most clutch play today. Dan menurut gue itu adalah game apa. The deciding play. The game deciding play. The game deciding play untuk game kelima tadi. Itu jadi Aaron Gordon man. Nightmare juga tuh untuk Los Angeles Lakers. Ya man. Kalau mungkin tadi Lakers itu box out dan juga AG gak dapet rebound. Mungkin aja menang sih. Dan juga mungkin akan ada game 6 nanti ini. Tapi ya gimana ya. Lakers udah dapet 27 free throw guys. Udah dapet 27 free throw. Sedangkan Naga cuma 9 free throw. Jokic no free throw. Tapi gak ngerti lagi si Lakers 9 kali miss free thrownya. Tadi kalau ngalah Austin Raves ada 2 kali. Dean Widdy ada 2. Terus Rui juga kayaknya ada. Sayang banget sih. Sayang banget sih. Sayang banget. Karena menurut gue. Like I said. Lakers sebenernya bisa kempit. Bisa kempit dengan Naga dan harusnya skornya gak 4-1. Seperti ini. Tapi Jamal Murray hari ini top scorernya dengan 32 poin. I think he hates the Lakers so much. And he is right now the Lakers daddy. Officially he is the Lakers daddy right now. Michael Porter Jr. juga also had a big game. 26 poin. Tadi gue ngerasa tiap kali Lakers udah mau ngerun. Udah mau bikin lead yang jauh. Ditembakin terus sama Michael Porter Jr. Dia kok gak salah 5 atau 4 tadi. 3 poinnya. Ya. Gue gak ngerti juga. Kayaknya Naga juga kalau setiap kali offense. Kayaknya nge-scornya lebih gampang gitu. Kayak gak pake effort sih. Kayaknya Lakers. Lakers tuh kayak. Uh. Dribble. Dribble. Uh. Waduh. Boring gitu. Waduh. Masuk susah banget. Tapi kalau si Naga tuh kayak. Poin. Atau tangkep bola. Oper temennya sekali. Poin. Kayak gitu sih. Kalau gue tadi nontonnya kayak begitu. Tapi nih kalau Yuki juga gila sih statsnya. 25 poin. 20 rebound. Dan juga 7-9. Assists and Nuggets. Advance to the next round. Untuk menghadapi the young Timberwolf team. Gak sabar sih. Untuk ngeliat Ant-Man gimana nih. Lawan Denver Nuggets. Yang karena gue. Kayaknya pengen. Minnesota menang gue yang lawan Nuggets. Coba. Upsen dulu. Di bawah. Yang pengen. Minnesota menang lawan Denver Nuggets. Coba tulis dulu di komen bawah. Karena. Ya. Asih kalau Minnesota masih ke. Western Conference Ternal kayak servis gitu ya. Tapi. Hadeh. Lakers gimana nih guys. Nasibnya di offseason ini. Hadeh. Tadi reportnya juga katanya kemungkinan besar. Si Darvinham gak akan diperpanjang oleh Lakers. Kayaknya akan dipecat. Dia pun juga udah ngobong. Dua tahun. Duduk di kursi ini. Luar biasa perasaannya. Jadi kayak udah kode. Gak akan lanjut. Tapi. Ya iyalah. Kayaknya gak usah dilanjutin lagi. Hari ini tadi udah kena run. Itu kalau gak hala gamenya seri. Gara-gara si Denver make a run. Abis unggul tujuh atau lapan gitu. Di Lakers. Dia masih pelangga pelong. Tangan di kantong juga kayaknya mungkin. Gak nge-call time out. Aduh. Astaga. Padahal tuh tadi pas Nuggets udah mulai run. Harusnya langsung time out aja gitu. Biar momentumnya mati gitu. Tapi. Itulah cobaan. Kalau dilatih sama Darvinham. Tapi Lakers. Kalau lu pecat Darvinham. Jangan diganti sama Doc Rivers ya. Karena ancurnya sama. Ancurnya sama nanti ya. Tapi. Sayangnya juga tadi. Adi pasti kena senggol sama si MPJ. Kayaknya langsung sakit gitu pundaknya. Padahal tadi di first half itu. Pick and roll. Antara Adi dan Lebron tuh gak dibisa jaga sih. Adi dan Lebron. Pick and roll was like. Wuh. Ngescore. Selalu ngescore lah pokoknya. Tapi. Di bawah kedua kita gak terlalu ngelihati itu sih. Apa. Jangan-jangan Darvinham lupa sama play itu. Sangat-satunya. Tapi karena. Just. You know. Just a bad way man. To close the season for the Lakers. Karena menurut gue. Mereka udah unggul 5 kali loh. 5 game. Mereka unggul 5 kali di bawah pertama. Kalau mainnya cuma 1 babak sih. Mereka udah masuk ke NBA final sekali mungkin tahun ini. Tapi. Ya sayangnya itulah mereka. Mungkin. Denver tau kali ya. Gue kasih dulu lah lu. Bawah pertama. Happy-happy lah lu. Bawah pertama. Ntar gue salip di quarter keempat. Kayak ngeledekin. Wah ini kan apa sih pendek-pendek. Bawah bapak semua. Gak panjang. Tapi emang Lebron bawa-bapak sih. Lebron bawa-bapak. Tapi Lebron 45 minutes bro. Lu tega sih. Lebron 39 years old. Lu main 45 minutes. And he still produce. With 30 turnovers. Kok gak halah hari. Eh 30 turnovers. 30 points. Karena di otak gue udah ngomong. Kok gak halah deh hari ini gak ada turnover. Jadi 30 points. Kok gak halah. And then 0 turnover. Kalau gue gak salah. Damn bro. 39 years old man. Opa harus masih ngegendong sih. Aduh. Asem. Asem. Tapi emang. Sekarang ini. Kita gak tau ya apakah. Dilo akan di trade. Atau tidak. Rui. Banyak lah. Piecesnya. Tadi gue juga bingung. Kenapa Zivendo gak main sih. Pala. Kelusannya dia klut untuk main di game kali ini. Tapi gue gak ngerti kenapa. Tiba-tiba Vendo gak main sama sekali. Karena menurut gue Vendo. Atau Christian Wood. Bisa membantu sih. Salah satu dari dua itu. Tapi. Max Christie juga. Gue masih kesel. Sampai sekarang Max Christie. Gak dapet kesempatan. Ya. Lakers sih kayaknya gak mungkin bisa keep teamnya lah ya. Lakers kan tiap tahun teamnya dirombak-rombak. Demi bisa mencoba. Mencari juara lagi gitu ya. Tapi. Terakhir juara di bubble ya. 2020. Ini adalah statsnya. Setelah juara di bubble. Ehm. Ya. Karena malah beritanya. Of course. Tadi Lebron ditanya. Apakah ini last game lu dengan Lakers. Dia jawab. Ya. Gue gak mau jawab itulah. Gitu kan. Biasalah. Lebron suka kayak gitu kan. Kayak tahun lalu. Exit interview-nya ngomongnya. Gue gak tau tahun depan lanjut atau enggak gitu. Tapi Lakers udah siap sih. Untuk kasih dia max kontrak. Kalau gak salah. Tiga tahun. 150 juta something. Atau 160 juta. Ehm. Dan juga bersedia untuk ngedraft anaknya. Brownie. Biar mimpinya Lebron bermain bersama Brownie. Itu kesampean. Tapi menurut gue. That's not a good look. Lu. I don't know man. It's gonna be weird. Orang pasti akan ngejudge lu sih. Akan ngejudge lu bilang. Wah lu main orang dalem banget nih. Or dalem banget nih. Mau ngedraft anaknya. Tapi of course ya. Lebron pasti akan happy banget. Pasti akan keep Lebron in LA. For sure. Tapi menurut gue. It's not a good look. Karena banyak orang masih meragukan sih. Masih meragukan kemampuannya Brownie sih. Jadi. Kalau. Lakers ngambil Brownie. Terus Brownie-nya sayur. Wah. Abis udah. Di media abis. Di social media abis. Di jalanan abis juga mungkin. Jadi. Menurut gue jangan dipaksain sih. Jangan dipaksain aja juga. Jangan kasih pressure lebih kepada Brownie. Menurut gue. Just let it flow aja. Let it flow. Let it be. Karena Brownie juga di. Sekarang ini di college basketball juga gak special-special banget. Emang lo bisa liat kayak Cam Reddish lah. Cam Reddish is very special man. He was very special with Duke. Dan itu kenapa dia masih dapat kesempatan di NBA gitu. Tapi. Kalau Brownie. I don't know man. We will see. Tapi menurut gue. Jangan dipaksain sih. Karena kalau. Tiba-tiba project itu gagal. Hanya ingin menyenangkan Lebron. Menurut gue itu akan malu-maluin Lakers. Sepanjang. Organisasi itu masih berdiri sih. Itu menurut gue. But what do you think? Kalau Lakers. Ngedraft Brownie seperti apa. Pendapat kalian kan bisa tulisnya di comment section di bawah. Jadi itulah. Untuk kelas timeout hari ini. Karena kita akan pindah ke prediksi. Besok gue akan pilih Sixers. Sixers untuk bisa compete. Dan juga mungkin menang. Besok lawan Knicks. Karena kayaknya mereka bete banget. Mungkin let fansnya Knicks. Pada selebrasi di Stadion Amerika. Jadi harusnya mereka besok akan. Ada energy lebih. Dan juga api lebih. So yeah. Enjoy your holiday tomorrow. Day off tomorrow. Must be fun. Gila gue cape banget sih. Tapi. We doing this bro. Hashtag for Indonesian Basketball Culture. Besok gue ada main sama member. Siang. And then malamnya kita. Member gue. Ada 30 orang. Shout out to PJ though. Shout out to Plito Jaya. Yang sudah memberikan 30 tiket. Untuk timeout geng. Kita bisa akan ramai kan. Gore UNJ. PJ lawan Raja Wali. That's gotta be so much fun. So once again. Big thank you though. But Plito Jaya. Appreciate that. And. Yeah man. That's all from me though. That's all from me. And jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Jangan lupa untuk subscribe. And I will see you guys again. Very soon. Peace out. Bye bye. Sub indo by broth3rmax